Roblox adalah suatu permainan yang banyak anak-anak remaja bahkan orang dewasa mainkan di seluruh dunia Dan sekarang Roblox sedang menghadapi banyak kritikan dari orang-orang di seluruh dunia Mungkin kalian bertanya, kenapa orang-orang mengkritik permainan yang dibuat untuk anak-anak? Nah jawabannya ini cukup mengejutkan dan agak sedikit disturbing gitu Karena sejak Roblox diluncurkan pada September tahun 2006 Tidak ada yang benar-benar menghadapi masalah tentang permainan Roblox ini Sampai akhirnya hal-hal mulai bergeser di Roblox Dan beberapa pengguna mulai memperhatikan ada perubahan-perubahan yang terjadi pada belakangan terakhir ini Bagi kalian yang belum tahu Roblox, Roblox adalah game online yang memungkinkan penggunanya Untuk membuat game mereka sendiri di aplikasi dan membiarkan pengguna lain untuk ikut bergabung menikmati game itu yang mereka buat Originally Roblox dikenal sebagai game online yang dibuat untuk anak-anak dan remaja Namun selama beberapa tahun terakhir ini, remaja dan dewasa ini telah mengambil alih komunitas Roblox hari demi hari Sebenarnya telah menjadi salah satu game paling populer di semua platform Nah setelah youtuber dan streamer Twitch ini memutuskan untuk terobsesi sama game Roblox ini Dan meyakinkan para penggemarnya untuk memainkan game Roblox ini juga Ini tentu menimbulkan kekacauan di media sosial ketika orang tua tidak menyadari betapa bahayanya ketika orang dewasa masuk ke dalam permainan yang sebenarnya dibuat untuk anak-anak Dan inilah awal kehancuran Roblox So di video kali ini kita akan membahas tentang sisi gelap dibalik Roblox dan kenapa Roblox sekarang bermasalah dengan konten-konten dewasa hingga mengorbankan anak-anak kecil So jika kalian memiliki Roblox di HP kalian, komputer, laptop atau apapun itu Mungkin kalian akan melihat ratusan atau ribuan game yang dibuat oleh pengguna Selain dari permainan populer dan menajubkan yang dapat kalian temukan di Roblox Ada beberapa masalah yang ditimbulkan di Roblox yang membuat kalian kayak wow membanggongkan gitu Bahkan saluran berita BBC harus melaporkan situasi ini Dan kita perlu mengingat bahwa Roblox adalah game yang dirancang untuk anak-anak Bahkan saluran berita BBC harus melaporkan situasi ini Dan kita harus mengingat bahwa setiap harinya Roblox ini dimainkan oleh jutaan anak-anak Dan Roblox sendiri itu mengklaim bahwa game ini dibuat khusus untuk anak-anak Tetapi baru-baru ini BBC tuh kayak menyelami lebih jauh tentang dunia Roblox Setelah mendapatkan laporan dari orang tua dan orang dewasa tentang betapa bahayanya game Roblox ini Secara mengejutkan BBC menemukan ada pengguna yang usianya kayak 8 tahun atau kayak dibawah umur gitu loh guys Yang ternyata bisa mengakses konten-konten dewasa seperti Ya gak perlu dijelasin kalian tau kan konten dewasa itu seperti apa Mungkin kalian bertanya mengapa Roblox mengiklankan hal-hal semacam ini di platform mereka Ya walaupun Roblox ini memberikan kesempatan para penggunanya untuk membuat game mereka sendiri Tetapi Roblox sendiri tuh masih berjuang untuk mematau setiap permainan tunggal yang dibuat oleh pengguna di seluruh dunia Dan beberapa orang itu ada yang nakal yang membuat lingkungan yang berbahaya bagi anak-anak Tidak hanya mengklaim semua orang bisa bergabung pada permainan yang mereka buat tanpa adanya aturan Tapi mereka nih membuat game yang tidak pantas dan bahkan bisa merusak psikis anak-anak Ya walaupun gak semuanya sih guys Tapi yang lebih parahnya lagi ada Anonymous yang membuat salah satu server di Roblox Dimana mereka nih bisa bergabung dan siapapun aja bisa nimbrung Terus disana dia nih membicarakan hal-hal yang tidak pantas gitu udah berbau-bau 18 plus Ya kalian bisa membayangkan betapa bahayanya dan mengganggunya ketika anak-anak menyaksikan semua ini Ya kalian ngerti kan karena belum waktunya anak-anak bisa menerima semua itu Tiba-tiba ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ya masuk ke Roblox Dan menodai semua anak-anak kan kayak gimana gitu Jadi apa solusi Roblox untuk hal ini? Jadi Roblox telah mencoba strategi baru Dimana mereka nih melacak setiap game yang baru dibuat oleh pengguna-pengguna Dan inilah yang dikatakan juru bicara Roblox Kami melakukan tinjauan keamanan setiap video Gambar dan suara yang diunggah ke Roblox Menggunakan kombinasi deteksi manusia dan mesin Kalian mungkin berpikir bahwa Roblox mencoba untuk memantau permainan Menggunakan tenaga manusia alih-alih dengan mesin Jadi mereka tuh kayak mereviewnya tuh manual pake manusia Dan ini tuh sebenernya ide yang bagus Tetapi fakta yang menyedihkan Bahwa mereka ini manusia ini tuh tidak benar-benar melakukan pekerjaan dengan baik Jadi konten-konten dewasa tuh tidak kayak disortir atau direview dengan benar gitu guys Jadi kayak ada yang lolos Karena hacker ini sekarang mencoba untuk menyerang komunitas Roblox Dan mencuri uang-uang pengguna Lalu dijual di situs gelap game Jadi kalau kalian nggak tahu Orang-orang yang udah membuat game di Roblox itu benar-benar bisa menghasilkan uang Jadi para pengguna atau orang-orang itu membeli item-item dari game yang dibuat oleh seseorang itu Ya duitnya tuh dari situ Dan aku tuh nggak berbicara yang uang yang receh-receh kayak ribuan dolar Tapi orang-orang itu benar-benar bisa menghasilkan kayak 50 ribu sampai 1 jutaan dolar guys Udah jutaan dolar Wow Tapi ini sangat disayangkan guys Karena perusahaan itu mengambil 75% potongan dari penjualan apapun Yang berarti jika kalian pengguna yang mencoba membuat game yang kebutuhan populer Kalian akan mendapatkan baga sekitar 25% saja dari hasil pendapatan Terus sisanya 75%-nya itu lari ke perusahaan Dan inilah yang menyebabkan para pengguna-pengguna Roblox itu kayak emosi dan marah Dan bahkan melabeli Roblox sebagai institusi yang mengeksploitasi para pembuat-pembuat game itu Makanya sekarang banyak hacker-hacker yang kayak Beh yang kayak mulai menyerang komunitas Roblox Karena balas dendam guys Karena merasa tersakiti nggak adil Makanya yaudah diserang aja gitu Hacker-hacker ini tidak hanya meretas sistem aja Tetapi mereka juga mencuri item-item dari pengguna yang memiliki nilai jual tinggi Lalu sama mereka ini kayak dijual secara online dengan harga yang lebih tinggi Dan sekarang kita masuk ke perjudian Inilah topik utamanya Nah sejak Roblox membuat keputusan untuk berbagi pendapatan sekitar 30% untuk penggunanya Jadi para user-user Roblox itu udah pada kayak pergi udah pada cabut gitu loh Bahkan mereka ini membuat server Discord Dimana mereka ini membahas tentang pasar gelap Roblox Jadi di mereka ini bisa menjual item-item mereka Game-game mereka itu senilai lebih dari 15.000 USD Tanpa potongan sepeserpun dari Roblox Jadi mereka tuh dapet duit ya utuh bulat gitu nilainya Nah selain Roblox dikenal dari itu Mereka juga merilis beberapa barang koleksi atau promosi Misalkan dari brand Gucci Yang dijual dengan harga murah Dan koleksi yang unik ini bisa dijual dengan harga yang lebih tinggi Di pasar gelap Roblox itu tadi guys Dan kadang itu mencapai ribuan dolar guys Jadi ini tuh bisa dikatakan semacam perdagangan saham Dimana orang-orang ini kayak didorong untuk membeli barang ketika tersedia dan murah Kemudian bertaruh pada kemungkinan kalau misalkan harga itu meningkat Dan menjadi langkah atau lebih banyak dicari gitu guys Ya meskipun ini tuh masalah besar di Roblox Tetapi Anonymous atau orang yang tidak dikenal ini Mengatakan bahwa pasar gelap ini sangat penting bagi ekonomi Roblox Perusahaan Roblox tidak menganggap orang ini dan tidak menjelaskan siapa Anonymous itu Tetapi perusahaan mengeluarkan pernyataan mengenai situs eksternal itu atau situs gelap itu Kami juga mendorong pengguna kami untuk menjaga interaksi dan komunikasi mereka pada platform Dimana kami dapat memantau dan menginterfansi penipu dan penyalahgunaan lainnya Yang terjadi di luar platform di situs lain dengan sistem yang kurang ketat Inilah mengapa secara tegas melanggar kebijakan kami untuk mengarahkan pengguna keluar dari situs Ya sepertinya Roblox tidak peduli ya dengan pengguna yang istilahnya kayak judi Dan menjual barang-barangnya di situs gelap ini Mungkin karena saking banyaknya pengguna-pengguna yang harus dipantau Makanya kayak Roblox itu kayak kewalahan gitu loh Kayak memantau setiap jutaan bahkan guys penggunanya di seluruh dunia Ya pasti kalian bisa bayangkan kan jumlah uang yang hilang di Roblox setiap hari Dari semua pasar gelap di luar sana Jadi kayak oh kayaknya udah banyak banget Atau Roblox udah kayak kaya banget ya Jadi kayak uang hilang juga gak kelihatan gak kerasa gitu Karena penghasilannya udah miliaran dolar kali ya Oke guys kayaknya segitu aja pembahasan kita tentang sisi gelap di balik dunia Roblox So kalian... Oke guys kayaknya segitu aja pembahasan kita tentang sisi gelap di balik dunia Roblox So bagi kalian pe viewers aku apakah kalian pernah main Roblox Dan apakah kalian pernah menjumpai adanya kayak hal-hal dewasa atau hal-hal yang negatif disitu Atau mungkin ya itu tadi situs jual-beli di pasar gelap Coba komen pendapat kalian di bawah Dan kalau kalian ada ide buat konten aku berikutnya kalian bisa kasih ide aku And thank you so much for reaching and I'll see you in my next video Bye